Rocky Gerung sok paham soal Gibran melebihi bapaknya sendiri jangan-jangan sudah stres orang ini kalau kita melihat Rocky Gerung ini adalah produk gagal dari manusia Indonesia jadi sudah jauh di atas orang yang normal orang yang abnormal jadi orang yang selalu mempunyai hati yang busuk, hitam, mengerak sehingga apapun yang keluar dalam pikirannya yang kotor itu melihat Presiden Jokowi itu selalu dengan kacamata negatif negara tidak akan rugi tanpa seorang Rocky Gerung masih banyak anak-anak bangsa kaum intelektual yang lebih berkualitas dari Rocky Gerung tapi negara pasti sakit kalau kehilangan ada ya ini tahun politik semua kejadian bisa terjadi karena memang tidak ada musuh abadi yang ada adalah kepentingan pribadi bukan ya yang adalah kepentingan yang abadi kalau Gerung ini isinya neris sekali kalau seramah begini dibiarkan hancur negara kita kenapa? karena menurutnya dengan cara begitu akan dilamatkan negara ini kan sama dengan mengkompori Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa Rocky Gerung semakin menjadi-jadi dengan analisis kos dirinya dia menyebut Gibran sukses menjadi PDIP blim satan dengan pertemuannya dengan Anis Gibran tumbuh secara mandiri di luar pengasuhan PDIP kata Rocky Rocky menilai Gibran adalah sosok politisi muda yang punya masa depan cemerlang ibaratkan partainya PDIP karena itu saya ambil kesimpulan jadi itu berdasarkan kriteria yang dibikin Anis sendiri tapi sebagai orang yang punya feeling tentang namanya Gastur seseorang waktu Gibran ketemu saya itu pertanda pertama anak ini punya drive punya atau punya sesuatu sikap yang saya anggap otentik kata Rocky Gerung menurut dia Gibran punya sikap dalam berpolitik dan tidak mau dikaitkan dengan ayahnya jadi terlihat ada persiapan sodara Gibran untuk masuk dalam politik tanpa lewat fasilitas PDIP tanpa memperoleh fasilitas Pak Jokowi saya anggap Gibran tahu Anis akan dihalangi oleh bapaknya itu pasti karena bagian dari rezim yang ingin meneruskan IKN dan pasti akan dianggap gak mungkin di dalam politik nanti searah dengan nawacitan dengan gaya Pak Jokowi karena berbeda sama sekali kata grup dipketahui oleh Rocky Gerung juga yang mengatakan Gibran punya potensi dan bisa diduetkan dengan Anis saya rasa hanya pemikiran logika sakit yang akan menduakan kedua orang ini Rocky Gerung memang dikenal sebagai komentator politik dengan komentar yang out of the books atau istilah sehari-hari konyol dan ngawur itu memang ciri khasnya dia yang mungkin bagi sebagian orang menganggap dia cerdas dan intelektual ya saya terpaksa harus setuju dengan pernyataan sok khusus Menses Daxvaldo Maldini yang menyebut Anis lebih cocok berduet dengan Rocky Gerung saat merespon pernyataan mantan politisi Don Zulfan Lindan yang nasibnya sekarang gimana ya saya juga gak tahu yang menyebut Anis adalah antitesis Jokowi Bang Zulfan kan bilang Anis antitesisnya Jokowi saya anggap itu tanggung banget sekalian aja saya tambah biar lebih anti biasa Anis Rocky Gerung drill antitesis Jokowi kata Valdo alasannya adalah antara Anis dan Rocky sangat mirip karena sama-sama Jago ngomong dan gak bisa kerja memang begitulah kenyataannya dua persis sama antitesis Jokowi dua-duanya pintar Jago melontarkan wacana-wacana yang terdengar cerdas dan brilian tapi aslinya kosong melompong banyak gaya banyak bicara miskin action heel prestasi itu mereka para pendukungnya pun rata-rata punya prinsip yang sama lebih membanggakan kehebatan mulut ketimbang kinerja gak bisa kerja gak apa-apa yang penting Jago menjual janji surga dan mimpi indah seindah wajah artis Korea ya pendukungnya sejak kenyang dengan janji tersebut gak perlu makan nasi analisa pertemuan Ah Gibran dan Anis itu gampang Gibran kan sebenarnya masih muda mau dibilang belum banyak pengalaman ya memang iya mungkin dia belum paham kalau politik kadang-kadang banyak intrik bercabang-cabang ada alasan kenapa Gibran memposting kebersamaan dengan Ganjar saat makan gak lama selesai bertemu dengan Anis kode itu terlalu jelas lewat foto dan tulisan makan di warung lebih enak ketimbang makan di restoran semakin matang Gibran biasanya akan tahu apa sebenar yang sedang direncanakan Anis Anis tentu juga sudah berpengalaman apalagi kalau soal pencitraan dan manuver manuver politik Gibran tentu bukan tandingannya Anis ibarat Anis level profesor sedangkan Gibran masih anak sekolahan kalau Gibran mengikuti ritme apalagi meladani manuver Anis Gibran sudah pasti terombang ambing makanya alasannya Gibran memposting makan bersama Ganjar ada alasannya dari sini itu adalah kode untuk Anis ini masih halus ketimbang langkah jatuh Jokowi yang jauh lebih tinggi tingkatnya Rocky Gerung semakin menjadi-jadi dengan analisis khas dirinya dia menyebut Gibran sukses menjadi PDIP Blim Satan dengan pertemuannya dengan Anis Gibran tumbuh secara mandiri di luar pengasuhan PDIP kata Rocky Rocky menilai Gibran adalah sosok politisi muda yang punya masa depan cemerlang ibaratkan partainya PDIP karena itu saya ambil kesimpulan jadi itu berdasarkan kriteria yang dibikin Anis sendiri tapi sebagai orang yang punya feeling tentang namanya Gastur seseorang waktu Gibran ketemu saya itu pertanda pertama anak ini punya drive punya atau punya sesuatu sikap yang saya anggap otentik kata Rocky Gerung menurut dia Gibran punya sikap dalam berpolitik dan tidak mau dikaitkan dengan ayahnya jadi terlihat ada persiapan saudara Gibran untuk masuk dalam politik tanpa lewat fasilitas PDIP tanpa memperoleh fasilitas Pak Jokowi saya anggap Gibran tahu Anis akan dihalangi oleh bapaknya itu pasti karena bagian dari rezim yang ingin meneruskan IKN dan pasti akan dianggap gak mungkin di dalam politik nanti searah dengan nawacitan dengan gaya Pak Jokowi karena berbeda sama sekali kata grup dipketahui oleh Rocky Gerung juga yang mengatakan Gibran punya potensi dan bisa diduetkan dengan Anis saya rasa hanya pemikiran logika sakit yang akan menduakan kedua orang ini Rocky Gerung memang dikenal sebagai komentator politik dengan komentar yang out of the books atau istilah sehari-hari konyol dan ngawur itu memang ciri khasnya dia yang mungkin bagi sebagian orang menganggap dia cerdas dan intelektual ya saya terpaksa harus setuju dengan pernyataan sok khusus Menses Daxvaldo Maldini yang menyebut Anis lebih cocok berduet dengan Rocky Gerung saat merespon pernyataan mantan politisi Don Sulfan Lindan yang nasibnya sekarang gimana ya saya juga gak tahu yang menyebut Anis adalah antitesis Jokowi Bang Zulfan kan bilang Anis antitesisnya Jokowi saya anggap itu tanggung banget sekalian aja saya tambah biar lebih anti biasa Anis Rocky Gerung real antitesis Jokowi kata Valdo alasannya adalah antara Anis dan Rocky sangat mirip karena sama-sama Jago ngomong dan gak bisa kerja memang begitulah kenyataannya dua persis sama antitesis Jokowi dua-duanya pintar Jago melontarkan wacana-wacana yang terdengar cerdas dan brilian tapi aslinya kosong melompong banyak gaya banyak bicara miskin action heel prestasi itu mereka para pendukungnya pun rata-rata punya prinsip yang sama lebih membanggakan kehebatan mulut ketimbang kinerja gak bisa kerja gak apa-apa yang penting Jago menjual janji Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya selamat menjaya selamat menjaya selamat menjaya